Pencurian dengan modus pecah kaca mobil terjadi di Jalan Diponegoro, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Akibatnya korban kehilangan uang senilai 70 juta rupiah yang baru diambil dari bank. Semua mobil yang terparkir di Jalan Diponegoro, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara, menjadi korban perampokan dengan modus pecah kaca. Akibat perampokan ini, korban kehilangan uang senilai 70 juta rupiah yang diletakkan di dalam mobil. Sebelumnya korban baru saja mengambil uang dari tiga bank di Kisaran. Uang tersebut dikemas dalam tiga kantong plastik. Korban menduga pelaku telah membuntutinya sejak keluar dari bank. Itu uangnya Pak yang ambil? Berapa banyak Pak? 70 juta Pak. Orang Bapak mau belanja apa gimana tadi? Iya, kami tadi ambil dari bank. Dari bank mungkin diikuti. Pelaku yang diambil, tas atau hanya uang bungkusan. Ada dua bungkus itu uang. Ditaruh di bom tengah. Kasus pencurian modus pecah kaca mobil ini ditangani unit reskrim Polres Asahan. Sementara mobil diamankan sebagai parang bukti. Sementara mobilnya datang untuk mendeku. Terima kasih.